baik dalam video kali ini kita akan melakukan validasi data tag beserta proses update data langsung aja disini buka file editnya file edit dari tag kemudian di bagian action pom untuk target rawitnya itu kita ganti ke dot update kemudian disini di dalam pom ini kita tambahkan direktif method yaitu untuk edit untuk update itu yaitu bisa put atau patch ya kita gunakan yang put aja kemudian sini ada satu parameter yaitu type jadi kita tambahkan di routnya selanjutnya di action atau metode update kita berbarui ini masih kosong pertama itu kita buat dulu untuk validasinya karena sudah ada ya validasi itu saat proses store data atau insert data jadi kita ambil aja yang ini lalu pastikan kemudian save dulu dan sekarang kita coba dulu klik edit oke disini muncul ya validasinya berarti sudah berhasil oke semuanya sudah muncul kalau kosong datanya disini untuk slug masih kena validasi ya sekarang kita perbarui di bagian slug ini tambahkan slug kemudian koma lalu c ini kita gabungkan dengan ID dari tag yang sedang di update jadi disini dimasukkan berdasarkan ID set sekarang kita coba sini jadi yaitu dari request ya atau data tab juga sama kita tampilkan kasih keterangan data lama kemudian ini data baru kita klik edit oke disini muncul data lama kita cek masih sama ya ini data baru juga si datanya sama karena tidak ada perubahan contoh disini misalkan kita ganti menjadi larapel spasi 8.2 kita edit kita bandingkan sekarang dan sekarang ada perbedaan ya di bagian title dan slugnya ini data lamanya masih larapel 8 kemudian disini untuk data baru yaitu larapel spasi 8.2 kita berubah oke berubah contoh lain misalkan kita edit type larapel 8 ini diganti menjadi CSS ya edit dan sekarang sudah terkena validasi ya karena data CSS itu sudah ada kalau kita masukkan disini larapel 8 klik edit maka disini syarat validasi itu sudah terlewati ya karena disini untuk validasi itu ada kecualinya yaitu akan mengecek data terlalu kecuali untuk data tag yang sedang di update atau mau di update sekarang kita lanjutkan ke proses update datanya yang baris 111 ini kita hapus kemudian kita ambil dari metode store biar ini trikatnya kemudian tempelkan di bawah paling bawah lalu disini ganti ya menjadi tag yang data lama itu yaitu ini parameter tag actionnya itu update lalu ini ambil si parameternya dari grid lalu masukkan ke parameter update kemudian yang ini hapus yang tag grid ini nah ini untuk proses update nya lalu untuk alertnya kita ganti bukan ke grid ya tetapi ke alert.update ya oke selesai sekarang kita coba kita coba dari awal yang larapel 8 kita ganti menjadi ada spasinya atau misalkan larapel 8.2 lalu edit oke berhasil di edit ya klik ok dan sekarang title nya sudah berubah kita kembalikan lagi ke larapel 8 oke hasilnya sama ya berubah juga kita coba yang alert nya kemudian kita alert kan klik edit oke disini muncul juga si pesan alert nya dan masih di halaman edit kita kembalikan lagi lalu save klik edit dan sekarang datanya berhasil di edit klik ok oke disini selesai untuk membuat fitur edit data tag di video selanjutnya kita akan membuat fitur untuk menghapus data tag klik 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 klik